Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bertemu dengan Bang Beni kita bicara hukum lagi dengan bahasa kampung bahasa sederhana saja yang penting kita paham ya nggak perlu dengan bahasa rumit-rumit rekan-rekan ini ada yang bertanya tentang eh membunuh hewan peliharaan orang jadi ceritanya begini teman kita ini punya kebun kelapa sawit nah kebun kelapa sawit ini sering diganggu oleh ternak orang kambing sapi jadi ke intinya teman kita ini merasa terganggu dengan sapi atau kambing masyarakat tempat situ yang sering masuk ke kebun sawitnya sehingga merusak ada tanaman yang di dalam dimakan nah akhirnya karena mungkin sudah kesel jadi dibuat diracun lah tanaman-tanaman yang biasa dimakan oleh sapi atau kambing itu diracun sama dia dan dibuat disitu tulisannya awas rumput beracun dibuat peringatan memang ternyata suatu hari salah satu sapi yang sering masuk situ mati karena memakan tanaman yang sudah diracun tadi nah pertanyaan teman ini banget bisakah saya dituntut dan orang itu menuntut ganti rugi terhadap sapinya yang mati katanya inilah yang kita bahas dikatkan jadi seperti saya sering jelaskan ya teman-temannya bahwa semua ada aturannya ya kita tidak boleh main hakim sendiri ingat karena ada aturannya nah ketika ternak orang masuk ke halaman kita atau ke kebun kita dan membuat kita rugi atau mengganggu tanaman kita itu ada aturannya rekan-rekan dari dalam eh pasal 1368 kitab undang-undang hukum perdata mengatur begini rekan-rekan saya bacakan ya pemilik seekor binatang atau siapa yang memakainya adalah selama binatang itu dipakainya bertanggung jawab tentang kerugiannya pengawasannya maupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya jadi kalau ada hewan eh berkeliaran merusak tanaman kita pemilik hewan itu bertanggung jawab perkara-perkara kita bisa tuntut dia melalui pasal ini lalu di pasal 490 ayat 2 kitab undang-undang hukum pidana ini pidananya ada juga rekan-rekan bagi yang membiarkan ternaknya berkeliaran dan merusak mengganggu merugikan orang pidananya juga selain tadi perdatanya ada pidananya juga bunyinya begini di pasal 90 awap ini di ancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana rendah paling banyak 300 rupiah barang siapa tidak mencegah hewan yang ada di bawah penjagaannya ya bila mana hewan itu menyerang orang atau hewan yang lagi ditunggangi atau dipasang di muka kereta atau kedai atau sedang memikul muatan orang jadi ada dua macam kalau misalnya dia menyerang orang bisa kena pidana kalau merusak-merusak tanaman merugikan tadi bisa kita gugat ya melalui gugatan perdata rekan-rekan perbuatan melawan hukumnya ya nah bagaimana dengan cerita teman kita tadi ya yang dia menaruh racun di tanaman yang biasa dimakan hewan itu akhirnya hewan tadi meninggal hewan tadi mati diatur begini rekan-rekan di pasal 406 kwp ya barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan merusakkan membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain di ancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak 4500 ayat 2 nya dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh merusakkan membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain nah jadi kalau seperti teman tadi yang menyebabkan matinya sapi tadi dia bisa kena pasal ini kan pasal 406 ayat 2 nya ya jadi alangkah baiknya janganlah kita mengambil cara sendiri atau hukum sendiri kalau ada hewan ternak orang masuk ke halaman kita ke kebun kita kita bisa gugat ya rekan-rekan pertama kita bisa ingatkan dulu ya atau bisa melalui aparat desa ya kan sampaikan bahwa ada undang-undang yang mengatur bahwa jika hewan masuk ke pekarangan kita dan merusak ada undang-undang yang mengaturnya dan bisa kita tuntut itu sampaikan nah kalau sudah disampaikan dia juga terus membiarkannya anda boleh gugat ini bisa ganti rugi dengarkan nah bisa minta ganti rugi kerugian anda akibat dirusak oleh hewan tadi bisa kita mintakan ganti rugi melalui pengadilan kalau kita mengambil jalan sendiri seperti tadi nah kenalah kita juga pasalnya ada juga membuat hewan orang lain meninggal mati ada pasalnya ada ya jadi tetap tonton channel Bang Benny biarpun sekedar sederhana begini ya insyaallah nambah wawasan kita sedikit demi sedikit dan kita terhindar dari kesewonan-wenangan ingat rekan-rekan tujuan saya membuat channel ini adalah untuk membuat kita terhindar dari kesewonan-wenangan karena kalau kita tahu hukum orang akan sulit untuk membuat kita membuat kita mendapat kesewonan-wenangan jadi berlepotan ngomongnya ini oke tetap semangat jauhkan diri dari masalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih